Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Lagu apaan aja, di tibaan aja dijadiin satu video kayak semacam vlog guys ya Oke guys, kita akan react nih guys, ada apa lagi dibalik ini guys Tapi sebelumnya kita intro dulu guys, ceplock Ceplock Oke guys, gue udah buka nih guys, ini NCT Recording Diary Langsung dibuka sama mukanya Mark guys ya Oke, kita langsung react aja guys, ini videonya lumayan gak terlalu lama sih Senaranya gue bisa, gue pernah yang lebih lama guys ya Ini hanya 8 menit 26, asik, hanya Oke guys, langsung aja guys, NCT Recording Diary number 2 Let's go, ceplock NCT Mark NCT Mark Wait, gue pause dulu, kita belum pasang subtitle Bentar guys ya, kita otak atik dikit subtitle-nya Inggris Oke, lanjut, ceplock Canadian, Canadian swag Canadian swag Asik Waduh, bener-bener pake tangan ya, vlog banget nih Dibuka sama Haechan langsungnya, dia di SM Blue Ini sebelum-sebelumnya memang mereka sering di SM Blue Cup Studio ini ya, Seoul Core ya Ini gue inget ya, ada patung-patung gini apa Apa jenis sebutannya, aduh, gue bukan kolektor ini, Seoul ya guys Do I cut after, oke lanjut Haechan langsung, ini lagu yang mana nih guys Bezzy Wavy, let's go Bezzy Wavy, let's go Mikrofonnya tetapi sama ya Headphone semua-semua, masih sama semua guys Karena studio yang sama ya, jelas lah ya Kayaknya mereka ya, kalau misalnya udah percaya dengan satu mikrofon Mereka gak mau cari karakter lain guys ya Karena gue ngeliat nih, hanya menggunakan Telefunken deh dari kemarin-kemarin ya Kalau untuk NCT guys ya Mungkin mereka untuk menciptakan dengan nuansa yang sama di setiap lagunya Dari full album sampai ke sini Mungkin mereka akan mempercayakan sebuah produk yang namanya Telefunken guys ya Yang mana itu, bagus emang mikrofonnya guys Punya karakter yang lebih warm ya Di mid low 200 itu asik banget sih Oh iya guys, sama by the way Ini gue suka banget Harmonic Distortion dari microphone di Telefunken ini guys Gue suka banget guys, di lagunya Kalau gak salah tuh 90's Love guys Jadi pre-amnya udah di boost Waktu itu kan gue sempat ngerek angkatnya guys Ada beberapa yang nge-pick Nge-pick secara ini ya Secara analog, bukan secara digital Kalau digital clipping tuh suaranya enak banget di denger guys Tapi kalau analog distortion itu enak banget guys Nanti contohnya di 90's Love, waktu itu gue pernah nge-react Dia mereka pake Telefunken juga Kalau gak salah kan guys, waktu itu ya Gue suka di boost pre-amnya pas dia high notes Itu asik banget guys suaranya Ini by the way, kualitas microphone tuh enak banget deh Kalau gak salah dia tabung deh, tabung kalau gak salah Oke lanjut Tapi serius guys, ini bukan karena mereka vlog guys Di studio, waktu itu gue pernah nge-react Bukan nge-react sih Gue ngerekam suara-suara ini kayak semacam grup acapella Mereka kan rame begini terus guys ya Untuk membangunin mood dan mereka buat latihan di dalam studio Biasanya di ruang tunggu studio gue Ini kejadiannya persis kayak gini guys Mereka bawa kertas, nyanyi Lalalala, pemanasan dan segala macam warna Ini kayak gini-gini guys Udah uratnya kekeluar Udah tersih, 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 tersih Oh, si jindir, ini yang suka Pencil, pencil Oh, picture, picture, oke Nih, oke, oke Uratnya kekeluar Oke, picture, tersih, tersih Kaui handphone case mau kembang Oh, ini mark yang ambil kayaknya guys ya Oh, cero, picture, picture Oh, cero, picture, gaza Kenapa jadi ngeliatin urat guys ya Hahaha Oke Cerasu, cerasu Cerasu, cerasu Oh, cero, cero, cero Cero, cero, cero Cero, 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 cero Oke, kita akan menikahin Mari lihat Ah, yang gue kayak begini nih gue suka Alright Studio tour Oke Blue Cup Studio Blue Cup Studio Benarkan guys ya, berarti di satu tempat itu ada beberapa rekaman guys ya Cero ini guys yang gue pernah bilang guys, ini buat biar kalau dia nampak microphone gak geter, pengaruhnya ke suara soalnya guys, noise dia, hum hum noise, apa tuh lego? seru banget ya rekaman udah, kayak gitu oke tuh guys, bedanya nih guys ya, bedanya microphone mahal nih guys ya, kita bisik-bisik biasanya ada yang bener-bener tuh noise reduction gitu guys ya jadi kalau misalkan mic makin mahal biasanya guys, suara-suara kita berbisik aja tapi ruangan di sekitarnya itu kadang-kadang gak masuk guys, kayak mereka kayak ngefilter gue pernah nemuin di microphone AKG C414 kalian bisa cek di Google, itu mic bagus guys, dan mahal gak semahalin sih, tapi keren oke itu headphone monitor ya guys ya, ada EQ, jadi siapa pun artisnya bisa ini oke jadi dia pake kacanya, lihat gak guys, itu kacanya miring, kenapa ngelurus? karena gue bilang, itu buat pantulan guys, kalau misalkan dia rata, dia akan mantul lagi ke microphone guys jadi dia milih untuk ngebuang ke bawah pantulan suaranya bener guys, kayak begitunya memang penting guys, serius, pengaruh banget dan soalnya gini guys, gue pernah nih, gue setidak curhat guys ya, mumpung emang gue lagi nge-react kalau kalian rekaman misalkan mau di handphone sekalian, walaupun gak harus pake microphone profesional lihat ruangannya guys ya, gue udah sering ngebahas lah guys, gue gak usah panjang lebaran disitu tapi ketika banyak benda seperti ini guys, ini membantu untuk mengurangi sebuah gemah guys sebenernya guys apalagi kalau udah ada bahan-bahan yang lebih empuk kayak sofa dan segala macem coba kalian bayangin kamar tidur kalian, kalian keluarin barang-barang, kalian berteriak pasti suaranya bergema guys tapi ketika kalian mulai pelan-pelan masukin barang yang bersiku dan segala macem, barang-barang kayak seperti sofa atau gak tempat tidur, pasti suaranya lebih keredam guys, dan itu bagus untuk rekaman suara guys yaa, saya rasa tersebut oke, pake karpet ya, itu semua yang material yang ditaruh guys, itu penting guys oh, MK10, nah, part! oh my God, halo still, oh yeah still, gak kan beda ya, ini rekaman ternyata studio nya beda lagi guys tapi mereka emang, emang tinggiin sih harus diapresiasi emang mereka tuh juga ngulik gitu latihan bukan hanya sekedar yang penting gue jadi artis terus gue nyanyi bodo amat peduli setnya yang penting gue punya muka ganteng tapi suara gue gak berkualitas enggak mereka gak begitu guys mereka bener-bener berkualitas dan kebetulan bonusnya mereka punya muka-muka yang seperti ini guys jadi ini gue cukup salut sih guys detail, masih detail ya? lakukan ya? oke microphone masih sama cuma studio yang berbeda ya ini yang gue bilang tuh disini tuh diffuser guys ya oh ini Jaehyun rekamannya, oh ya touch itu kalau gak salah masih lagu lama ya gak sih? oke, gue konggungan gue oke, gue konggungan gue oke, konggungan gue tone yang lebih seksi dan kalau ngebahas masalah masalah tight sama tempo guys mereka juara juga guys perhatikan guys tempo sama suaranya mereka itu tight banget oh nice gila ya si Jaehyun oh ya, bright tone lebih tingin lagi mark sama Taehyung merasa terus saingin mukanya guys bete deh oke, oke ini oke, ini Taehyung eh bukan ya bukan, bukan asik itu siapa? Jae Min oke, nice oh dia beli rendah ya oh dia beli rendah ya asik itu tapi pake barefoot juga ya monitor speaker nya guys gak ada yang berubah sejauh ini kayaknya upgrade nya 10 tahun sekali guys ya atau 5 tahun sekali mungkin Johnny ah, ini dia ini rapper kita juga nih guys suaranya cenderung bisa gue bilang seksi sih oke, ini Yuta ya guys ya wah dia ngedance guys oke doyong ah, tube tag guys compressor nih guys compressor ini fungsinya sebenarnya ini ada input gain ada output gain disini ada semacam kayak threshold terus dia ada seharusnya compressor biasanya ada settingan ini kayak ya attack, release terus, threshold ini input ini sebenarnya juga numpang lewat sebagai preamp sebenarnya juga jadi sebenarnya guys tinggal thresholdnya dimatikan rasionya dikecilin udah dia akan lewat sebagai preamp jadi bisa dapet karakter tabung sebenarnya guys soalnya kan dia tube nih ya tabung ya guys ya lanjut which is suara tabung bagus guys bawahnya juga pake apa, aduh gue lupa lagi nih full tag kalau gak salah ya kalau gak salah ya iya kalau gak salah ya 2 tag full tag full tag full tag oke, doyong 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 ad lips ad lips ad lips line sound better doyong bagian mana guys doyong 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 gue baru kenal nct gue bilang apa doyong sorry guys ya khusus go 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 yang doyong doyong menurut who aduh cuman mereka ga ngerekaman pake klik ya guys, bisa sih diatur di control room sih sebenernya, hanya keluar di microphone cuman lagunya nih, beatnya kan ga statis guys ya kalo mereka ga terlalu akrab dengan yang suara metronom, ini bakal lari kemana-mana sebenernya, take vocal nya cuman mereka bisa ya guys ya, dan itu hebat banget menurut gue sih oke, ada apa lagi sih, ini loh masih sama ya wih shiit, suaranya gila bisa gitu guys suara karek karek karek, eh ini jenokan gajin, tadi ya keselebobo keselebobo ah ini mau keliatan nih sony apa, aduh ga keliatan juga sony apa ini guys, masalah gue ya kan, beatnya ga statis gitu jisong jisong this is let's take one minute, oke ya seterahat ya orangnya kepoan ya guys mark ya apa dia bilang nanti kalau gue pausin i do konsentrasi nya the doubling went oke disuruh double ya guys ya suaranya btw ini kok ga di blur guys to band itu juga deh gak tau deh mungkin emang udah publik figur juga mungkin dobling oh no fighting thank you ini ada yang bolaknya gue suka guys sumbernya udah enak banget deh dia keren nah ini ngambilnya asik nih guys gue lebih suka kalau ngambilnya kayak begini guys buat dokumenter ya guys ini ngambil dari output di dalam di aw nya guys soalnya kan biasanya kan cuma dari keluaran speaker direkam lewat microphone kameranya kok ini asik nih clear banget suaranya ini kalian bisa dengerin sebenernya kualitas preamp dari suaranya si Telefunken guys lihat suaranya masih ada bodinya guys ya kayak ada suara low area-area fundamental karena sebenernya si vokal itu ya guys untuk laki itu sebenernya bisa mulai dari 150-200hz masih berasa disini guys gitu nice gue suka banget sama preamp nya sih dan dia kayak otomatis enggak ini bisa dilakukan juga ya dia kayak dia punya apa yang namanya amplitude lah ya udah kayak ke compress gitu guys ya itu bisa dilakuin sebenernya sih pakai pre pre effect guys ya mungkin dia pakai kompresor di luar ya habis ya oke guys gue pause dulu guys ya guys ini sebenernya studio yang sama lagi guys ya cuma pembedanya eh gue pause dulu guys nyala ini gue simpen dulu yang buat yang nomor 3 guys ini by the way gue suka deh guys kalo ngeliat ngeliat apa angkat-angkat apalagi di dunia ruangan studio guys ya itu menggambarkan aja ya situasi yang sering gue lakuin hampir setiap harinya guys ya jadi gue merasa related banget terus ketemu artis-artis yang kayak begini sebenernya tuh dambaan semua operator guys ya gampang dikerjasamain mereka udah preparation dari rumah harus di part month yang di ngetik jadi enggak wasting time guys jadi satu shift itu bisa digunain untuk banyak hal untuk kepentingan bersama apalagi mereka kan lebih 23 member ya mungkin ini untuk NCT yang UU atau gak segala macem mungkin cuma bersemilan bertujuh dan segala macem tapi yang pasti kerjasama dengan artis yang seperti ini ini sangat bagus banget ya profesional banget jadi kita sebagai operator gak capek mata ngeliat komputer juga gak capek kuping yang harus dilong-ulang kalo misalkan mereka misalkan baru bikin part mereka ngetik dilong-ulang itu sebenernya capek banget kita sebagainya kok jadi curhat gue tapi emang bener guys itu kenyataannya seperti itu jadi lebih baik kalo misalkan di luar sana yang mau rekaman lebih baik keliatin dulu misalkan dari jauh hari misalkan seminggu atau 5 hari sebelumnya jadi pas masuk ke studio itu juga langsung preparation udah jelas semua guys part-part mana yang mau diisi jadi prosesnya lebih cepet dan lebih hemat biaya sebenernya guys jadi gak guna listrik lebih banyak tetep ya curhatnya hari ini gue oke guys sekian dulu thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk pencet tombol sebrack yang banyak guys biar gue makin semangat untuk react setiap harinya thank you for watching bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih